Ketika kami ikut acara Maulid Akbar, kami melihat ada perbedaan dengan sesepuh di acara yang sama. Namun ada perbedaan yang mencolok baik dari segi jamuan makanan dan tempat atau karpet yang sesepuh pakai. Perbedaannya tampak jelas di kami, sehingga secara basyariah kemanusiaan, kami merasa berkecil hati dan merasa dalam majus itu ada kasta antara sesepuh yang punya uang dengan kami yang berbeda dari kalangan yang biasa. Kalau Anda menghadiri majus dimanapun, Anda jangan mikirkan di mana saya ditempatkan, adikku disajikan apa, itu khawatir kekotoran hati Anda. Kalau bermasalahnya, kenapa Anda tidak jadi sesepuh? Kan saya orang tidak mampu. Kalau ada orang merasa kredil karena kefakirannya, dia bakal sombong di saat kaya. Anda tidak boleh merasa minder karena Anda tidak mampu. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahambaullah dari Cirebon. Afwan dan salam ta'zim. Saya adalah muhibbinnya Bu Yahya. Sering ikut kajian Bu Yahya. Namun ada yang mengganjal di hati saya. Sehingga saya takut mengurangi kecintaan dan mahabbah saya ke Abu Yahya. Dan yang paling saya takuti, hal itu bisa menghalangi keberkahan doa dan ilmu yang sudah saya dapat dari Bu Yahya. Sehingga saya memberanikan diri untuk bertanya dengan harapan rasa keganjalan itu tidak ada lagi di hati dan pikiran kami. Soal yang ditanya ketika kami ikut acara maulid akbar. Kami melihat ada perbedaan dengan sesepuh di acara yang sama. Namun ada perbedaan yang mencolok baik dari segi jamuan makanan dan tempat atau karpet yang sesepuh pakai. Perbedaannya tampak jelas di kami. Sehingga secara basyariah kemanusiaan kami merasa berkecil hati. Dan merasa dalam majus itu ada kasta antara sesepuh yang punya uang dengan kami yang berbeda dari kalangan yang biasa. Mohon pencerahannya Bu Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus dipahami, sesepuh al-bahjah bukan orang-orang kaya. Salah yang mengatakan yang bisa jadi sepuh adalah orang kaya. Berarti Anda yang salah pandang kalau gitu. Yang jadi sesepuh al-bahjah adalah orang yang bersemangat untuk memikirkan pondok. Banyak kalau Anda tahu pas forum silaturahmi itu banyak orang enggak mampu juga. Bahkan yang punya hutang ada belum beres-beres. Jadi salah kalau pandangan Anda. Permasalahan, kenapa Anda bergabung jadi sesepuh saja misalnya? Supaya dianggap sebagai sesepuh. Sesepuh enggak terbatas. Siapapun yang ingin menghibahkan waktunya, pikirannya, bukan duitnya. Jika punya duit tentu dengan duitnya. Dan memang kebetulan banyak mundar-mandar di sini sesepuh yang kebetulan yang kelihatan pakai yang punya duit. Tapi yang enggak punya duit juga banyak bersama mereka. Cuman kadang-kadang mungkin cara pandang kita hanya melihat yang berduit saja. Padahal yang punya duit yang datang ke sini, itu teman-teman yang enggak punya duit. Berarti kita salah pandang kita. Yang datang para sesepuh, yang punya duit, yang datang ke sini. Di kiri kanannya orang enggak punya duit. Sesepuh juga. Jadi harus dipahami, sesepuh al-bahjah bukan orang-orang kaya semuanya. Yang tidak kaya pun bisa jadi sepuh. Tapi harus paham makna sesepuh ini apa? Membiasakan waktunya, hidupnya untuk lebih banyak ngurusi santri, ngurusi pondok, ngurusi perjuangan. Jadi sering nongkrong di sini minum teh di sini, enggak harus orang punya duit. Coba Anda lihat. Kalau Anda melihat dari dekat. Kemudian tempat memang dipisah, memang kami menghibah pemisahan itu. Agar para sesepuh itu bisa saling berkomunikasi, saling kenal. Tapi bukan pembedaan, bukan kasta. Dan enggak ada pembedaan. Jadi kalau Anda tahun depan ingin bergabung dengan para sepuh, Anda aktif di sini. Biar tambah marah. Kalau seandainya semua jadi sepuh, ajib. Enggak ada pakir itu. Ini karena apa? Sesepuh itu ada-ada yang enggak ngerti. Yang di Kalimantan enggak tahu sepuh. Jadi kalau sudah di situ, saling ngelirik-ngelirik. Oh ini ya yang dari Cianjur, ini dari ini. Jadi saling komunikasi. Itu bukan orang kaya, siapa bilang orang kaya semuanya? Oh enggak ada yang berangkat di beli tiket sama yang lainnya kok itu. Jadi jangan sampai pandangan Anda salah. Oh ini orang kaya semua, kasta yang kaya bisa duduk di situ. Enggak. Kemudian, masalah makanan lebih dan sebagainya. Memang ada beberapa makanan yang didistribusikan. Memang ada yang nyampe. Maksudnya begini, di kalangan sepuh memang ada tambahan. Bukan sepuh saja sebetulnya. Yang dekat pun juga mendapatkan. Cuman, keterbatasan makanan tambahan itu, kadang nyampe, kadang memang desain yang tahun ini kurang manis. Sesepuh di kanan, sepuh di orang biasa. Selain sesepuh di kiri bawah kanan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kiri dan kanan. Dan sehingga di saat makanan sampai kesebelah, hanya gara-gara pager, ini belum nyampe ke dia. Mungkin terasa, oh nyampe sana, sana kasih makan. Padahal kalau dia nge-nenok di depannya, juga sampai makan depannya. Cuman, enggak nyampe ke dia. Dan memang urusan makan, memang ada dibedakan. Itu biasanya, sesepuh-sepuh kayak dari luar negeri dan sebagainya. Karena belum biasa makan di sini, maka kita arahkan ke tempat yang khusus ada. Dan saya pribadi, saya enggak makan bersama belu-belu, saya pasti makan dengan orang-orang. Saya enggak makan dengan yang lainnya. Saya makan bersama yang rame-rame di bawah. Coba aja, saya enggak pernah makan, hampir saya enggak pernah mau makan bersama. Ini karena pasti saya, waktu ngulit abar, saya pasti makan di mana-mana. Saya sesepuh juga. Saya juga makan di mana-mana. Ini adalah, kalau memang ada kesalahan cara menyajikan, mungkin adab yang menyajikan, ke depan harus beradab yang menyajikan ya. Jangan sampai bikin kecemburuan yang semacam ini. Ini kami senang dengan penanya ini, ini hal yang bagus ya. Tapi di sisi lain, ini adalah memang, sebaiknya jangan juga kita membuat, membuat orang punya prasangka semacam itu. Jadi ke depannya mungkin harus dievaluasi, gimana cara mendistribusikan makanan yang cantik, yang cakep, supaya tidak ada kesan berbeda. Dan memang tidak ada pembidaan. Kami pribadi makannya adalah sama yang lainnya. Saya tidak langsung datang ke dalam, yang ruangnya full AC untuk para masyayih, yang dari Syria, dari ini, saya tidak masuk ke situ. Dan kami nyusul sudah selesai makanannya. Menemui mereka, beli-beli. Tapi kami makan dengan yang lainnya, bahkan kami kelilingkan danang makan di ujung sana, tidak tahu dengan siapa. Kami senang dengan mereka, malah lagi makanan kayak ingat di pondok rebutan, begitu jadi asik. Itu kebiasaan kami makannya seperti itu. Tapi ini adalah dari sisi panitia, tolong ke depan memang perlu diperhatikan, kesenjangan tidak boleh terjadi. Semuanya sama. Anda bukan menjadi tamu saya hari itu, Anda tamunya Rasulullah. Kalau Anda hanya ingin makan semangka, Anda pikir nanti beli semangka sendiri. Itu saja. Tidak usah. Makanya ini kalau Anda menghadiri majlis dimanapun, Anda jangan mikirkan di mana saya ditempatkan, aku disajikan apa, itu khawatir kekotoran hati Anda. Kalau memang ada yang disajikan Anda tidak, mungkin keterbatasan barangnya, yang disajikan. Hanya teman dapat, saya tidak dapat, lalu Anda marah juga tidak boleh. Karena datang ke sini semua untuk mencari ridho Allah, mencari kintaan kepada bagi Nabi SAW. Cuma kami tetap himba kepada para panitia, agar menjaga juga dalam ini. Tapi kami ingatkan, bukan di saat hadir di sini. Dimanapun Anda hadir, selagi itu majlis ilmu majlisnya bagi Nabi SAW, Anda jangan mikir ditempatkan di mana. Mungkin Anda ustaz paling alim di situ, kok Anda tempat paling belakang. Anda sesungguhnya di hadapan bagi Nabi SAW, bukan di hadapan majlis. Anda sadari, tidak usah mikir, Ya Allah, saya ustaz gede, tidak usah mikir lagi. Ya Allah, tidak usah begitu. Anda harus berasa-asa Anda bersama Rasulullah SAW. Kalau Anda ternyata yang lain dapat makanan Anda tidak, saya di sini tidak cari makan. Saya di luar, ada jualan makanan, saya beli di sana, nyumbang, ikut sedekah ke mereka. Jadi yang lapang, kalau Anda menghadir majlis dimanapun, tidaknya Anda lapang. Tidak perlu Anda mikirkan, Anda kasih makan dan sebagainya. Bahkan kalau saya dengan anak-anak, lagi pergi ke sebuah tempat, saya katakan, nak, tolong yuk kita cari barung yang murah-murah deh, atau nasi bukus dari rumah makan. Sehingga masuk ke sana sudah kenyang, sehingga kamu tidak toleh-toleh nanti. Jika tidak dapat, kamu nyantai saja. Nah, gitu. Jadi, jadi biasakan anak-anak kita, kalau bisa masuk itu, jangan lapar-lapar amat lah. Nanti kalau lapar-lapar amat, nunggu kapan makannya datang, giliran diambil orang marah lagi. Jadi, kita perlu menata hati, karena Anda menghadir majlis Allah. Apapun bentuknya, manusia, kami yakin ini adalah betul ada kesalahan daripada tim mungkin di saat menyajikannya kurang santun, atau bagaimana. Kami mohon maaf, dan kami tidak ingin membeda-bedakan. Kalau permasalahnya, nah ini, kenapa kok Anda tidak jadi sesuatu? Kan saya orang tidak mampu. Eh, kalau ada orang merasa kerdir karena kefakirannya, dia bakal sombong di saat kaya. Dengar. Anda tidak boleh merasa minder karena Anda tidak mampu. Anda bisa berjuang dengan apapun yang Anda miliki kok. Sehingga ada orang gara-gara miskin, lahirat itu langsung minder kemana-mana. Tidak bisa. Wah, ini bisa saja kalau orang tidak. Menjadi orang kaya, bakal sombong dia itu. Anda mulia karena Islam. Anda karena dakwah. Karena baginda Nabi. Tidak ada Islam minder-minder. Anda duduk dengan siapa saja, bisa saja. Jangan sampai gara-gara miskin, eh ini. Berarti Anda merasa terhinakan karena kemiskinan. Sementara orang miskin tidak harus hina. Berarti Anda sendiri yang merendahkan diri Anda. Seperti itu. Jadi yang merasa minder karena kemiskinannya, dia bakat sombong di saat dia kaya. Nah ini. Makanya Anda tidak boleh merasa semacam itu. Kalaupun Anda memang orang tidak mampu, Anda bisa berjuang. Biarpun tidak disebut-sebut jadi sepuh. Tiba-tiba Anda beride bagaimana merapikan tempat sampah, mondo, dan sebagainya. Anda gitu. Kembali kepada yang kami sampaikan semula, bahwasannya, yang bisa jadi pejuang sesepuh di Al-Bajah, bukan orang-orang kaya saja. Anda fakir punya utang, nyungsep pun boleh. Mungkin Anda punya keahlian yang bisa ditonjolkan dalam perjuangan, dalam dakwah ini saja. Tapi tetap kami mohon maaf kepada siapapun, para tamu yang hadir pada waktu yang lalu, khusus yang merasa tidak nyaman hatinya, karena pelayanan, atau karena beberapa hal, kami mohon maaf. Akan tapi, kata ilah. Yang membalas nanti adalah Allah. Dan balasannya yang luar biasa adalah, seperti kerinduan Anda, Anda akan disandingkan dengan baginda Nabi SAW. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb.